Intro 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 Halo selamat datang kembali di The Rians, di Koi89 Apa kabar nih semua? Pasti udah kangen juga ya, mau nungguin bagi-bagi ilmu soal dunia ikan koi Maaf kemarinnya gua agak sibuk, Lampung juga bagi gila-gilaan koronanya Dan gua lagi konsentrasi bikin konten gua yang lain di The Rians yaitu Hore-Hore soal motoran Hari ini tenang aja, kita kembali lagi ngomongin soal ikan koi Dan gua akan berbagi ilmu baru nih bagi penghobi kankoi di dunia maupun di Indonesia Jadi yang lu tonton hari ini itu konten baru dan ilmu baru bagi penghobi koi Kalaupun ada yang tau, pasti sedikit banget Tentang apakah itu? Nah, gua mau ngebahas soal sesuai judul kontennya itu Sekarang udah ada obat karantina ikan koi yang kilat Alias, kita bisa karantina ikan koi baru Yang biasa kita karantina itu bisa 1 minggu, 2 minggu Sekarang cuma 3 hari aja lu karantina Udah bisa langsung masuk kolam utama Obat apakah itu? Tenang, jangan buru-buru Sebelum gua bahas, mungkin ada teman-teman juga penghobi koi yang mungkin Bener-bener masih amatir, masih newbie disini Gua berbagi dulu nih Bahwa karantina itu apa sih? Kegunaannya dan keperluannya Karantina itu tentunya Biasanya digunakan atau dilakukan Oleh penghobi ikan koi Untuk mengkarantina ikan koi Untuk beberapa hal Yang pertama, ikan yang baru Ikan yang baru dibeli Walaupun dari tokonya cuma 5 rumah depan rumah kita Atau 5 rumah samping rumah kita Tetap harus dikarantina Walaupun deket banget Gak jauh koi yang Tetap harus Setiap ikan baru sebelum masuk kolam utama Wajib dikarantina Nah, karantina yang normal itu kan 1 minggu sampai 2 minggu Tuh, bisa lihat tuh Ada cara karantina ya Di linknya di atas Gua kasih tau lengkap di konten yang itu Nonton ya, diklik Yang kedua, juga karantina ikan koi tentunya karena Karena ikannya sakit Setiap ikan yang sakit Apalagi yang parah-parah Atau lagi yang cenderung gampang menular Ikan koi itu sebaiknya cepet diangkat dari kolam Di karantina Karena di karantina itu Pengobatannya jauh lebih efektif daripada di kolam Kalau dikasih di obat di kolam bisa seminggu 2 minggu sembuh Di karantina kadang-kadang cuma 5 hari 4 hari bisa sembuh Gitu Jadi itu penyebab-penyebab di karantina ya Nah Sekarang Di luar penyebabnya kenapa Ini ada temuan baru Dengan obat yang akan gue bahas di konten ini Karantina ikan koi baru bukan yang sakit ya Yang baru Gak perlu lagi 1 minggu, 2 minggu, sampai 3 minggu 3 hari aja, hari keempatnya udah bisa masuk kolam Oh Pasti gak percaya Apa mungkin Jan Jujur gue pribadi gak bisa bilang ini bener Atau gak bener Tapi yang ngasih info ke gue Bukan sembarang orang Dalam arti Dia adalah penghobi koi senior Dan dia membocorkan bahwa Jan Sekarang udah ada obat ikan koi Atau obat karantina Yang ekspres Atau kilat Bisa Hanya karantina ikan koi baru Cuma 3 hari doang Hanya 3 hari doang Lalu bisa masuk kolam utama Ya, kita akan bahas Nih Ada obat Namanya Biotalk Biotalk ini Kalo gue liat iklannya Atau di Tokopedia Toko online Dia memang disebutkan bahwa Obat ikan koi import dari Jepang Harganya cukup mahal Nih dia Bentukannya Harganya yang 500 ml tuh Satu botol Kurang lebih sekitar 375 ribu rupiah Nah Biotalk ini Katanya Sudah digunakan di beberapa farm Besar di Jepang Maupun beberapa dealer impor ikan koi Terkenal di Indonesia Di antaranya Gak usah gue sebutin deh Rahasia Tapi yang pasti bener loh Sudah ada beberapa koi farm Atau dealer impor Dealer ikan koi impor di Jakarta Dan di Indonesia Yang sudah pakai Biotalk ini Tapi mungkin mereka masih rahasiain Gue gak tau kenapa Apa pelit ilmu Atau Ada hal lainnya Kita gak boleh seuzun dulu Nah Dengan obat ini Lu bisa Membuat ikan koi baru Hanya cukup di karantina 3 hari aja Sebelum masuk kolam utama Jauh lebih cepat Lebih ekspres Lebih kilat Nah Cara penggunaannya Setiap ada ikan yang baru Lu taro di karantina Nah Hari pertama Gunakan biotalk ini Dengan dosis 15 ml Per ton airnya Hari kedua Gunakan biotalk ini 10 ml Per ton airnya Yang hari ketiga di karantina Gunakan 10 ml lagi Per ton airnya Untuk di kolam Karantina Atau di bakarantinanya Gitu Jadi Cuman 3 hari aja Hari pertama 15 ml 10 ml 10 ml 10 ml lagi Tapi inget Itu per ton ya Jadi lu sesuaiin dengan Volume air di bakarantina lu Hari keempat Bisa langsung masuk kolam Tapi ada syarat Ini tambahan dari gue Yang pertama Selama di karantina Gunakan Kalau bisa Filter Maupun Pompa Dan aerator yang besar Di bakarantina lu Kenapa begitu Kenapa harus ada filter Karena gue Yakin sih Kayaknya Obat biotalk ini Cukup obat keras Jadi Kalau lu gak ada filter Di bakarantina lu Gue rasa dosisnya Harus diturunin sedikit Dari yang tadi udah gue bilang Karena bahaya ya Yang kedua Usahakan Setiap hari Walaupun lu ada filter Di bakarantina lu Air bakarantina lu Itu diganti Sebelum memberikan Obat biotalknya Misalnya Hari pertama lu kasih 15 ml Kan Per ton airnya Ada filter nih Di bakarantina lu Ada aerator Kencang Hari kedua Sebelum ngasih 10 ml Tolong Diganti dulu Airnya Jangan semua juga ya Minimal 40-30% Atau sampai 50% lah Air di bakarantina lu Agar airnya fresh Dan Obatnya jadi gak terlalu keras Untuk si ikan koi kita yang baru Yang lagi kita karantina Gitu Nah Jujur aja Yang ngasih info gue ini Gue bocorin deh Ownernya Koika Lampung Koika Lampung itu Juga bisa klik tuh Di channel gue di atas Adalah Belum buka sih temen Bentar lagi akan buka Adalah sebuah Penjual ikan koi impor Penjual ikan koi impor Satu-satunya di Lampung mungkin gue rasa Nanti ketika buka Dengan Banyaknya kolam Dan Display kolam Maupun Store yang besar sekali Proper Yang ngasih tau gue Ownernya Jadi temen-temen sekarang bisa nyoba tuh Yang mau nyoba Karantina ikan koi cuman 3 hari Tapi Tapi inget ya Ini karantina khusus ikan baru Bukan yang sakit Cuman 3 hari doang Hari keempat udah bisa masuk kolam utama Lo boleh nyoba Dan kudu nyoba Obat Biotolk ini Biotolk atau Biotolk ya Gue sobole ntar salah lagi Nah Kalau lo mau nanya Ian Lo menyesatkan gak? Yang ngasih info gue Gue orangnya percaya Dia gak asal-asalan Dan Gue akan buat konten Secepatnya lah ya Ketika gue udah punya obatnya Dan gue juga harus punya ikan baru juga yang pasti ya Gue akan Coba karantina ikan baru gue Selama 3 hari aja Dan hanya menggunakan Biotolk aja Lo akan gue masukkan kolam utama Khusus buat lo deh Jadi selamat mencoba temen-temen Ini adalah Ilmu baru nih Buat penghobi koi di Indonesia Bagaimana caranya Mengkarantina ikan koi baru Secara ekspres Alias kilat Selamat mencoba ya Nah Kalau emang lo suka konten ini Jangan lupa Di subscribe channel gue Dan di like dong Soalnya banyak banget nih yang Temen-temen gue Sahabat gue Termasuk lo Mendapatkan ilmu Ataupun seneng dengan konten ini Dan channel gue ini Tapi gak di like Dan gak di subscribe Channel gue ini masih rendah subscribe-nya Dan gue memerlukan support temen-temen Untuk gue Biar banyak subscribe Bukan untuk menjadi artis Tapi biar gue bisa mengembangkan Channel gue ini Dengan lebih semangat Dan Dengan lebih banyak Juga Apa istilahnya Tenaga Dan di subscribe lo Untuk membuat ide-ide lain Dan berbagi soal Konten yang lain Kalau lo mau neneh soal ikan koi Bisa follow instagram gue Dan DM aja Nanya aja Pasti gue akan jawab Ya Tenang aja gue pasti jawab Soal ikan koi apa aja Stay safe semuanya Sehat-sehat Salam hormat buat keluarga Salam nisiki gue Cheers baby Assalamualaikum Bye bye Temen-temen Jangan lupa like and share ya Biar kami bisa Umrah sekeluarga Terima kasih